Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Iyapar Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya melihat hasil penjualan dari tiktok afiliat Dan kemarin tuh banyak banget yang komen gimana sih gitu melihat penjualan dari hasil tiktok afiliat Ini tuh beneran ada yang co atau enggak gitu Terus kalian tuh pernah ada yang co tapi hasil penjualannya tuh gagal Aku bakalan kasih tau ke kalian semua jadi stay tune terus di videonya Pertama kalian masuk dulu ke tiktok suaranya aku kecilin dulu Karena kalau masuk ke youtube biasanya kena copyright ya kalau ada musik Kalau misalkan udah di beranda kayak gini kalian masuk ke titik 3 pojok Eh titik garis 3 di pojok di klik aja masuk ke alat kreator Masuk ke tiktok shop untuk kreator di klik aja Nah nanti bukalan muncul kayak gini ini adalah data hari ini Nah data hari ini tuh masuknya apa sih Ini adalah kayak progres kalian mau tiktok shop mau tiktok afiliat bakalan masuk ke sini untuk orang yang CO Atau misalkan ada yang beli barang dari video kalian atau dari keranjang kuning kalian Ini bakalan masuknya ke data kalian yang kayak gini data hari ini Misalnya ini data utama nih karena hari ini memang di akun aku belum ada yang CO Kemudian ini adalah video beberapa video ya nih penghasilan Untuk produk-produk dari apa namanya Dari hasil keranjang kuning aku gitu nih video-videonya penghasilan ini Ini kalau live tidak ada ya Terus ini tuh kalian bisa lihat nih Kalau misalkan banyak yang nanya nih Kak kok ada yang CO nih saat live tapi ternyata gak ada gitu Ya berarti mungkin bisa jadi dia cancel Atau misalkan dia tidak jadi beli Pokoknya ada pembatalan gitu ya Nih tapi kalau mau make sure misalnya Hasil penjualan tersebut Dapet komisinya berapa sih gitu ya kan Nih contoh ya Ini ada beberapa Yang CO Ada yang udah selesai tapi ada yang tertunda juga Bisa dilihatnya dari sini guys nih Kalian bisa lihat yang tertunda ini cuman ada satu doang Nah ini yang selesainya udah banyak Tapi kalau misalkan mau melihat nih yang tidak memenuhi syarat bisa disini Karena sekarang itu banyak banget guys yang tidak memenuhi syarat gitu Aku juga gak ngerti ya kenapa tidak memenuhi syarat Tapi banyak banget yang nanya Kak kok banyak produk yang CO nih ke akun aku Tapi tidak memenuhi syarat Mungkin ada syarat-syarat yang ditentukan sama sih pihak tiktoknya gitu Tapi kalau misalkan untuk melihat all penjualan itu bisa dilihat dari sini guys Kalian bisa lihat produk apa aja gitu yang tadi jual Kemudian komisinya berapa gitu ya kan bisa dilihat dari sana ya Nah pokoknya kalau misalkan kalian mau lihat untuk hasil data penjualan disini guys ya Pokoknya tuh mudah banget sih cuman di alat apa di tiktok shop untuk kreator cara melihatnya Nah kayak gitu ya guys caranya Buat temen-temen nih yang udah komen semoga video ini bisa menjawab ya Gimana cara melihat hasil penjualan dari tiktok affiliate Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye